Pengurus Provinsi Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia atau Pabersi Kalimantan Selatan resmi menggelar kejuaraan Provinsi 2021 di Pusat Kebukaran Sela Fitness BHM Teluk Tiram, Banjarmasin pada Minggu 28 November. Kejur Prof ini digelar sebagai rangkaian kegiatan Pabersi Kalsel tahun 2021 yang mana diikuti perwakilan dari 9 pengurus kabupaten atau kota yang berpartisipasi. Perhelatan kejur Prof ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit atlet potensial di Kalsel dan meratakan kekuatan di pengcap-pengcap yang ada. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Amirul Yusuf, wartawan Banjarmasin Pabersiuk yang sudah terhubung bersama kami. Halo Amirul. Halo May, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan dalam rangka apa perhelatan kejuaraan Provinsi Angkat Berat ini. Kejur Prof ini digelar sebagai rangkaian kerjaan Pabersi Kalsel tahun 2021 setelah sebelumnya mengeluarkan latihan latihan dan wasit dan takar top di dua hari sebelumnya. Demikian. Kemudian ada berapa dan dari mana saja peserta kejuaraan Provinsi Angkat Berat ini? Total atlet yang ikut yaitu 42 peserta dari 9 kabupaten kota, pengurus kabupaten kota, totalnya ada 13 kabupaten, namun 4 diantaranya menyatakan absen dan tidak mengikuti kejuaraan Provinsi Angkat Berat tahun ini. Lalu berlangsung dari kapan dan berapa nomor yang dipertandingkan? Untuk ajang sejerup ini cuma berlangsung satu hari sampai mungkin selesainya nanti malam. Untuk yang dipertandingkan di kategori putri ada 7 kelas, sedangkan di kategori putra ada 8 kelas. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Ketua Umum Pabersi Kalsel. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk tanggapan kami untuk para atlet sekarang sangat bagus, sangat memuaskan, apalagi sekarang banyak adanya junior-junior yang ikut berpartisipasi dalam kejuaraan Provinsi Angkat Berat ini. Mungkin nanti bagaimana Pak ke depannya Pak, apakah ada program khusus untuk junior sendiri ini Pak? Untuk 2022 kemungkinan kita lihat dulu apakah COVID-19 sudah reda atau belum. Kalau misalkan COVID-19 sudah reda, apalagi BPKM level 1, mungkin kita akan adakan khusus untuk junior. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!